Halo semuanya kembali lagi di channel Jiguk Tech Di video kali ini aku akan sharing aja pengalaman pribadi aku selama pake Infinix Note 30 Pro Apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan HP ini selama aku pake Oke langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu Oke untuk kelebihan yang pertama yaitu dari segi desain dan juga build quality nya Nah untuk desainnya menurut aku pribadi ini udah oke sih Apalagi dari segi finishing dan tekstur bodinya ini kelihatan mewah aja gitu Apalagi yang warna hitam ini kelihatan elegan Tapi yang aku nggak suka dari desainnya yaitu desain di bagian kameranya ya Ini desain kameranya kelihatan aneh aja gitu guys ya Tapi untuk masalah build quality nya ini udah oke banget Soalnya udah menggunakan kaca di bagian belakangnya ya Di bagian backdoor nya ini udah pake kaca Frame nya pake plastik Dan overall untuk build quality nya ini udah kerasa solid Dipegang juga udah kerasa premium Dan untuk beratnya juga ini lumayan berat ya Di 200 graman Tapi menurut aku beratnya ini nggak terlalu ya Masih enak aja untuk penggunaan Dan untuk desain bagian depannya juga ini cakep banget guys ya Apalagi untuk bezelnya ini kerasa tipis dan juga simetris Di atas bawah dan samping dan juga kanannya guys ya Jadi untuk masalah desain dan build quality ini adalah kelebihannya Kemudian untuk kelebihan yang kedua yaitu dari segi layarnya Nah untuk layarnya ini berukuran 6,67 inci Panelnya udah pake panel AMOLED Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate nya ini udah 120Hz Dan untuk kualitas layarnya ini kerasa oke banget nih ya Untuk hitamnya ini hitam pekat banget karena udah pake panel AMOLED Dan untuk warnanya ini bening guys ya Bisa kalian lihat disini Ini untuk nonton ataupun untuk main game ini kerasa oke banget Untuk penggunaan di bawah sinar matahari juga masih kelihatan Untuk scrolling ini juga udah kerasa smooth karena udah 120Hz ya Dan untuk sensitivitas layarnya juga ini udah enak ya Nggak ada masalah Nggak ada delay toss dan juga nggak ada ghost toss Jadi ini udah aman banget Dan BTW untuk haptic feedback nya juga ini udah enak ya Kerasa empuk gitu Nggak geter yang kasar gitu Ini udah enak untuk haptic feedback nya Dan lagi untuk masalah bezel nya Di harga 2,8 juta ini udah kerasa tipis banget Dan juga simetris ya Jadi ini kelihatan premium aja gitu ya Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi speakernya Nah untuk speakernya ini udah stereo speaker di bagian bawah Dan juga di bagian atas Dan juga ini udah di tuning oleh GBL HP ini juga masih ada lubang jack audio Untuk masalah kualitas speakernya ini udah bagus ya Bukan yang bagus banget Tapi untuk harga segini ini udah termasuk bagus Kalian dengerin aja sendiri GBL Kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu dari segi performa Dan juga kapasitas memorinya Nah untuk chipsetnya ini pake Helio G99 Dan untuk RAM nya ini 8x256GB Dan ini dia untuk skor Antutu nya tembus sampai 400 ribu poin Untuk harga 2,8 jutaan ya HP ini udah cukup lah untuk masalah performanya Untuk penggunaan sehari-hari ini udah oke banget Nggak ada masalah ya Lancar-lancar aja gitu untuk buka-tutup aplikasi Apalagi RAM dan juga internalnya lega Ini untuk multitasking Ataupun untuk nyimpen-nyimpen file Atau data yang gede juga ini udah oke banget Dan untuk main game disini juga udah oke banget ya Untuk main game sekelas Mobile Legends Di settingan Ultra 90 fps Juga itu udah enak banget ya Rata-rata fpsnya itu bisa sampai di 85 fps Untuk main game PUBG Mobile itu bisa di Smooth Ultra Sayangnya ya jadi mentok di 40 fps aja Dan juga untuk game terberat yaitu Genshin Impact Ini di settingan lowest 60 fps itu bisa sampai di 38 fps rata-ratanya ya Dan untuk suhu HP ini juga kerasa adem-adem aja ya Nggak terlalu panas dan juga performanya cukup stabil Oke kemudian untuk kelebihan yang kelima yaitu dari segi pengecasannya Nah untuk pengecasannya ini udah support 68 Watt Ya jadi udah kenceng banget Dari 1% sampai 100 itu sekitar 42 menitan lah ya Jadi ini udah kerasa cepat Dan HP ini juga udah support wireless charging 15 Watt Kemudian untuk baterainya ini berkapasitas 5000 mAh Dan untuk ketahanan baterainya ini nggak ada yang spesial ya Nggak awet dan juga nggak boros-boros amat Untuk SRT-nya bisa sampai 7-8 jam tergantung penggunaannya Kemudian untuk kelebihan yang terakhir yaitu dari segi fitur-fiturnya Ya untuk fiturnya ini cukup lengkap Mungkin paling lengkap di harga 2-3 jutaan ya Mulai dari fitur yang spesial banget yaitu wireless charging Disini udah ada sampai 15 Watt Kemudian fitur-fitur basic seperti NFC udah ready Kemudian stereo speaker ada Kemudian SIM tray udah triple slot Ada lubang jack audio IP53 udah ada Kemudian untuk gyroscope-nya udah hardware Dan juga ada bypass charging-nya cuy Jadi ini fiturnya udah lengkap banget ya Di harga segini udah paling lengkap lah ya Oke kemudian kita akan ngebahas dari segi kekurangannya Nah untuk kekurangan yang pertama yaitu dari segi kameranya Ini bukan masalah kualitasnya ya Karena untuk kualitas fotonya ini udah standar aja HP harga segini gitu Tapi yang kurang dari HP ini adalah Dari segi ultrawide-nya Ini gak ada ultrawide-nya cuy Jadi cuma ada kamera utama 108MP Dan 2 kamera lainnya yang cuma 2MP Jadi yang kepake itu cuma kamera utama 108MP Untuk kualitas fotonya di harga segini udah cukup oke sih ya Untuk warnanya ini sedikit over Tapi gak terlalu over juga Dan untuk detailnya ini ya udah cukup detail ya Kalian lihat aja sendiri disini Kemudian untuk videonya juga ini bisa sampai 2K 30fps Dan juga 1080p 60fps Dan videonya ini bisa stabil guys Oke wah Ini masih oke sih ya Untuk hasil dari videonya Cukup stabil Dan gak gempa cuy Oke untuk kekurangan yang kedua Yaitu HP ini belum 5G Ya ini suatu kekurangan yang gak terlalu kurang-kurang amat ya Tapi di harga segini Udah banyak HP yang udah bisa 5G gitu ya Jadi kalau kalian tempatnya udah support 5G Jadi ya ini kalian harus pikir-pikir terlebih dahulu ya Kemudian untuk kekurangan yang terakhir Yaitu dari segi software-nya Ya untuk software-nya ini pake XOS ya XOS ini versi 13 Dan untuk update software-nya ini belum ada kabar dari Infinix ya Berapa tahun update software Berapa tahun security patch-nya itu belum ada kabar ya Jadi ini menjadi kekurangan dari HP ini Dan untuk UI-nya ya ini standar UI Infinix lah ya Sedikit ribet Tapi ya kalau udah biasa sih Udah enak-enak aja sih ya Tapi untuk masalah bloatware ini masih ada ya Kalian bisa uninstall sendiri Dan untuk bug juga masih ada ya Tapi ya selama aku pake UI HP ini sih Gak ada masalah ya Aman-aman aja Oke mungkin itu aja untuk kelebihan Dan juga kekurangan dari Infinix Note 30 Pro Menurut aku dari segi kelebihan Dan juga kekurangannya Ini lebih banyak kelebihannya coy ya Dan sekarang yang harganya ini udah turun banget Di angka 2,7 sampai 2,8 Atau kalian bisa juga dapat diskon sampai 2,5 2,6 gitu Menurut aku HP ini Paling worth it di harga segitu Terutama untuk kalian yang nyari HP all rounded ya HP ini jelas cocok banget buat kalian Worth it Untuk main game juga ini worth it banget Oke mungkin itu aja untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe channel JegukTech Dan jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih